Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Hai semua, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih sudah menonton video ini Sebelum saya meneruskan satu isu menarik hari ini Saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like Share video ini kepada ramai orang dan jangan lupa tekan butang subscribe Terima kasih, anda semua memang terbaik Tuan-tuan dan bapak semua Setelah Tun Mahathir, Legenda Politik Malaysia, meletakkan jawatan sebagai pengurusi pejuang Namun masih menjadi pengurusi gerakan tanah air Apa tindakan Mukris Mahathir membawa parti pejuang di mata politik di Malaysia? Adakah pejuang akan terkubur? Ataupun Mukris Mahathir akan melakukan satu perubahan besar kepada pejuang Walaupun beberapa pemimpin yang lain pun ikut meletak jawatan Disebabkan tidak yakin dengan kepimpinan Mukris Mahathir Akhirnya Mukris Mahathir membuat satu pengumuman tergempar Sebelum saya meneruskan Saya nak imbas kembali Supaya saudara-saudara semua ingat Mukris Mahathir patutkah beliau Menyertai Pembangkang ataupun menyertai kerajaan Salah satu spekulasi kuat yang menyatakan bahwa Sekiranya pejuang mahu bertahan di dunia politik Malaysia Mereka kena ikut Pakatan Harapan Kena ikut kerajaan Karena Mereka Boleh mendapat slot di dalam Pilihan raya negeri 6 PRN yang akan diadakan pada tahun ini Mengikut satu kabar angin Tetapi apakah kredit yang mereka terima sekiranya Mereka mengikut perikatan nasional Oke baik tuan-tuan dan bapak semua Kenyataan hari ini Pejuang akhirnya mengumumkan lantikan kepimpinan baharu Wow Parti pejuang tanah air ataupun pejuang Mengumumkan lantikan baharu yang melibatkan Ketua-ketua negeri yang telah dipersetujui oleh Majlis Eksekutif Pusat Ataupun MEP Presidennya Datuk Sri Mukhristun Mahathir berkata Pelantikan berkenaan adalah bagi untuk memastikan Kelancaran dan kesiap siagaan Pejuang untuk menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi Menurutnya antara yang dilantik ialah Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali Dan juga pemangku ketua pejuang muda Muhammad Fikri Ahmad Bagi ketua-ketua negeri pula Sheikh Izan Sheikh Iqzan Sheikh Saleh Dilantik sebagai ketua pejuang Melaka Nur Izan Ahmad Negeri Sembilan Nur Nikman Osman dari Johor Muzaymi Idrin Mukhtar dari Pulau Pinang Dan Kamal Abdul Aziz Sebagai pemangku ketua pejuang wilayah persekutuan Selain itu Ulya Akama Husamuddin masih kekal sebagai ahli MEP Setelah melepaskan jawatan sebagai ketua penerangan Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua Selain itu Apa yang akan dilakukan Mukhrist Mahathir Untuk menghadapi ataupun berhadapan dengan PRN Yang akan diadakan pada tahun ini Adakah pejuang masih ada harapan Di dalam PRN pada tahun ini Yang diadakan di enam buah negeri Yang kita lihat Kenyataan daripada pemimpin PN Bahwa mereka yakin Di antara ke enam enam ini Mereka boleh menang Tiga Atau lebih PRN pada tahun ini Tapi kita tidak boleh Nafikan juga Bahwa kerajaan hari ini Dilihat memang kuat Bayangkan Sekiranya UMNO dan Pakatan Harapan Ataupun BN dan Pakatan Harapan Bekerja sama di dalam PRN Dan sudah pasti Itu akan memberi impak yang besar Kepada Parti-parti politik yang lain Jadi apa komen anda Lantikan baharu daripada pejuang ini Dimana Pejuang umum lantikan Kepimpinan baharu Adakah ini akan menjadi satu reformasi besar Di dalam pejuang Dan menaikkan semula pejuang Ataupun sebaliknya Ataupun Kenyataan sebelum ini Adakah pejuang Akan mengikuti Perikatan Nasional Sebagai pembangkang Ataupun kerajaan Ataupun mengikuti Sertai Pakatan Harapan Sebagai kerajaan Tuan-tuan dan Puan-puan semua Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan politik seterusnya Hai semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Puan-puan semua Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Terima kasih Sentiasa menyokong channel ini Oke baik Tuan-tuan dan Puan-puan semua Hari ini Tujuan saya Membuat video ini Untuk membahas isu ini Sebagai Pemerhati politik di Malaysia Saya amat geram Geram dan Marah sedikit Hah Tak terdapat Satu kenyataan Di media Yang menyatakan Kerajaan Akan bertukar lagi Pada masa yang terdekat Menurut satu Pemimpin Seorang pemimpin Di Malaysia Pemimpin politik Beliau berpendapat Kita berdepan Risiko Untuk Kerajaan Bertukar lagi Adui Sekiranya Anda Mendengar Kenyataan ini Di depan mata kamu Apakah Komen Anda Kita sebagai Rakyat Malaysia Satu tujuan utama Politik di Malaysia Adalah Untuk Distabilkan Saya sebagai Pemerhati politik Sangat Sangat Geram Sekiranya Tiba-tiba Kerajaan Bertukar lagi Bukan Bermaksud Saya ini Penyokong Setia Datuk Sri Anwar Ibrahim Penyokong Setia Pakatan Harapan Penyokong Kerajaan Perpaduan Hari ini Tidak Saya juga Tidak Membenci Perikatan Nasional Tidak Membenci Muiden Yassin Tidak Membenci Azmin Ali Presiden Pas Abdul Hadi Awang Dan Semua Pemimpin-pemimpin Di Perikatan Nasional Saya juga Bukan Pengikut Barisan Nasional Tetapi Apakah Relevennya Sekiranya Tiba-tiba Kerajaan Yang kita Lihat Berdiri Teguh Hari ini Tiba-tiba Ditukar Lagi Sebelum Saya meneruskan Huja Hari ini Saya meminta Jasa Baik Kamu Untuk Share Video Ini Kepada Seluruh Malaysia Supaya Mereka Juga Tahu Tentang Perkara Yang Ini Perkara Ini Pasti Sangat Serius Satu Saya Nak Minta Saudara-saudara Yang menonton Video ini Untuk Komen Adakah Anda Setuju Kerajaan Ditukar Lagi Pada Masa Terdekat Sekiranya Anda Setuju Komen Di bawah Saya Setuju Sekiranya Tidak Setuju Komen Hashtag Jangan Tukar Kerajaan Lagi Bukan Bermakna Saya Menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim Tetapi Kestabilan Politik Yang Dicari Dimana Adakah Sudah Tercicir Termasuk Di kolam Termasuk Di laut Dimana Mana Sebab Rakyat Malaysia Mahu Kestabilan Politik Itu 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 Menjadi Teras Utama Jadi Kenyataan Seorang Pemimpin Ini Yang Menyatakan Kita Berdepan Risiko Kerajaan Bertukar Lagi Adakah Bermaksud Anwar Ibrahim Yang Yang Baru Baru Saja Menjadi Perdana Menteri Dan Yang Sudah Kita Lihat Ada Pembangunan Pembangunan Yang Bakal Dilakukan Pembaruan Bakal Dilakukan Yang Kita Lihat Impaknya Semakin Hari Semakin Memberi Respon Memberikan Kelebihan Kebaikan Kepada Rakyat Malaysia Kepada Negara Bukan Saja Kepada Ekonomi Tetapi Kestabilan Politik Yang Kita Mahu Semakin Lama Semakin Dapat Dicapai Adakah Benar Kerajaan Pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Hari Ini Tiba-tiba Akan Ditukar Lagi